Prostitusi online Jadi kita sangat penasaran seperti apa dan sedih sekali ini sudah bisa dibilang human trafficking sih sebenarnya kan Karena emang masih anak yang sangat muda juga Berikut liputannya kita saksikan bersama-sama Kembali prostitusi online yang melibatkan bocah di bawah umur terjadi Beberapa waktu yang lalu unit berlindungan perempuan dan anak Satres Kimpol restabat Surabaya membongkar praktik prostitusi online menyimpang Dimana dalam penggerakan yang dilakukan di salah satu hotel di kawasan Kedung Sari Surabaya Jawa Timur Pihak kepolisian menemukan sebuah praktik prostitusi menyimpang yang dilakukan lebih dari dua orang Dalam penggerakan tersebut pula Aparat kepolisian mengamankan korban yang masih duduk di bangku kelas 9 Salah satu sekolah menengah pertama atau SMP di Surabaya Tarifnya pun cukup mengejutkan Hanya dengan membayar 800 ribu per orang Para pria hidup melang tersebut sudah bisa memuaskan nafsu bejatnya tersebut Dalam sebuah video omatnya terlihat detik-detik penggerakan yang dilakukan oleh PH kepolisian Miris Praktik prostitusi online ini melibatkan seorang pelajar yang masih di bawah umur Sebut saja mawar Gadis 15 tahun yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Harus rela menjejakan dirinya Untuk dapat memuaskan nafsu birahi para lelaki hidung belang Tak hanya satu orang namun dua orang sekaligus Selain gadis semalang tersebut Polisi juga menangkap Mutamtam Pria 29 tahun asal bangkalan Madura yang pernah sebagai mucikari Hanya sebagai perantara dengan para pria hidung belang Namun Mutamtam juga ikut dalam pesa saksi yang dilakukan lebih dari dua orang tersebut Bahwa unit PPA Forestable Surabaya berhasil mengungkap kasus perdagangan orang Di mana tersangka ini menjejakan lewat media sosial atau lewat WA Di situ ada kuban yang baru berumur 15 tahun yang masih sekolah Tapi oleh tersangka sudah menjejakan Dan memakai tiga orang atau trisa melayani dua orang laki-laki Dari tangan tersangka pihak kepolisian pun berhasil menyita barang bukti Berupa uang tunai sebesar 800 ribu rupiah Serta satu buah ponsel yang digunakan oleh pelaku untuk dapat berkomunikasi dengan para pria hidung belang Menurut penunturan tersangka dirinya mengenal korban dari situs jari sosial Facebook Setelah mengenal korban Mutamtam pun mengaku jika korban menawarkan dirinya kepada Mutamtam Melihat hal tersebut dirinya pun langsung memasarkan korban kepada para pria hidung belang Di Facebook Facebook, gimana ceritanya kok? Dia menawarkan Yang keras tuh Dia menawarkan Menawarkan apa? Dia posting nomor WA aja Dia menawarkan di Facebook Terus? Setelah itu ke WA Lalu kamu pasarkan di mana? Dia langsung ngajak gitu Untuk mempertahang jawabkan perbuatan yang Mutamtam akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dirinya pun terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara Kasus yang terbongkar kemarin bukan menjadi kasus pertama yang dapat diunggap oleh Polor Stable Surabaya Pada tahun 2017 yang lalu pihak kepolisian Surabaya pun berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan juga oleh 3 orang Namun pada penggerbakan yang dilakukan pada tahun kemarin, polisi menangkap 2 orang wanita dan 1 orang pria hidung belang yang tengah berbuat asusila Dalam peperiksaan tersebut, apakah kepolisian pun menangkap seorang wanita berinisial es kaya menjadi mucikari Dengan memperkejakan tetangganya untuk melayani prostitusi menyimpang tersebut Kasus yang terjadi kemarin pun menyitap perhatian dari penyanyi dangdut kenapa Cita Citata Dirinya pun merasa prihatin lantaran praktik prostitusi tersebut melibatkan gadis di bawah umur Ia pun berharap pemerintah dapat melihat permasalahan seperti ini dan tak akan terulang kembali Prihatin ya, prihatin karena balik lagi kita sebagai perempuan harusnya lebih dihargai bukan dihargai sebagai prostitusi Apalagi itu anak kecil, anak di bawah umur, masih SMP otomatis kurang lebih kurang dari 17 tahun gitu Harusnya memang sekolah apa segala macem Ya mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa Mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa melihat gitu dan bisa segera mengevaluasi Supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini Pelantun lagu Goyang Dumang ini pun melihat jika peranan orang tua juga sangat pelah penting Dalam mengawasi sang anak Benarnya ya balik lagi sih ke personal masing-masing sih Harus dari diri sendirinya juga Tapi dari orang tua aja juga harus ada pengawasan segala macem Karena memang anak-anak jaman sekarang kan era digital ini kan luar biasa canggihnya Dan luar biasa gampang begitu mudahnya melihat sesuatu gitu Yang maksudnya di luar batas norma gitu Jadi kalau buat aku dari orang tua terus juga dari diri sendiri juga gitu Dan juga harus lingkungan juga pasti Apa ya dari undang-undang untuk perlindungan perempuan juga Harus segera lebih diketatkan lagi Terus juga diperbaiki lagi Terus juga dari orang tua yang lebih penting adalah bukan dari pemerintahnya aja Atau dari government atau dari manapun Yang jelas adalah dari orang tuanya juga harus dari awal Anaknya dididik dari agama segala macem Karena kalau basic dari agama Pasti juga diri sendiri juga kalau ngelakuin sesuatu pasti tak Jadi bisa dibilang ini child pornography Sebuah hal yang sedih sekali kalau kita mendengarkan itu masih ada di Indonesia Apalagi juga jualannya lewat Facebook, Whatsapp, dan social media lainnya Jadi semoga ring-ring seperti ini cepat ditemukan Semoga tidak ada kasus seperti ini lagi Karena sekali lagi kita mengingatkan ini anak di bawah umur Nah dan kalau mau jualan di Facebook jualan yang benar-benar aja deh Jualan perlengkapan bayi misalnya perlengkapan anak-anak Seperti yang mungkin sekarang ini lagi banyak-banyak dicari sama Surya Saputra nih Karena anak-anaknya ini kan kembar Udah 16 bulan dan sekarang perkembangannya semakin lucu banget Walaupun ternyata katanya sih ada perbedaan Antara si kembar yang cowok sama yang cewek Nah katanya biasanya sih cewek yang lebih cepat ya Oh gitu ya Perkembangannya Lebih smart sedikit gitu Oh mulai bawa-bawa gender disini baik Cowok ngalah aja ya Seperti apa langsung saja ini dia liputannya untuk anda Ya tapi emang benar sih ya biasanya cewek lebih cepat ya Aktor senior yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di mata pemirsa insert Artis yang sering bermain film FTV ini nampaknya sudah jarang terlihat di layar kaca Sebut saja Surya Saputra Nampaknya masih sibuk dengan keluarga kecilnya bersama Sintia Lamusu Rona wajahnya berbunga-bunga Pria 42 tahun ini menceritakan mengenai pertumbuhan sang buah hati Semakin hari anak kembar itu yaitu Tatiana dan juga Bima Memang makin lucu saja Bahkan baik Surya maupun Sintia Kerap mengabadikan di sosial media masing-masing Sebagai seorang ayah ada saja kesan yang jika membicarakan kedua buah hatinya tersebut Luar biasa deh saya Tadi keluar rumahnya cewek berat gitu Papa Aduh tetep itu Yang paling sering nangis Tatiana kan Biasa anak perempuan kan deket sama papanya kan Tapi Bima juga sekarang belum mulai gitu Tapi kalau nangis dia tidak mangi dia cuma gitu Terus dia meluk-meluk Mama gitu meluk-meluk Sintia Nah Sintia kalau Bima itu lebih dalem Terasa kalau Tatiana lebih ekspresif Yang gitu kan Kalau Bima itu dalem sekali Anaknya luar biasa Si kembar yang bernama lengkap Atarva Bimasena Saputra dan Atayeta Tiana Aisyah Putri Nampaknya sudah mulai tumbuh dan berkembang Lihat saja bagaimana keduanya selalu menurut ketika sedang makan Atau bahkan bermain bersama mamanya Sintia Lamusu Tak hanya Sintia Ternyata Surya pun tidak jarang memperhatikan kelakuan anaknya Dan menimbulkan gelang tawa bagi Surya dan Sintia Sekali lagi Surya pun selalu terkesima Melihat pertumbuhan si kembar dan tingkah polanya Perkembangannya bagus Alhamdulillah Kita juga sering sekali ke dokter kan Untuk tumbuh kembang anak kita Bima sekarang sudah mulai 10 langkah 10 langkah 15 langkah Sekarang sudah senang banget ya Tatiana sudah lari kan Bima sudah mulai nyelak Sudah mulai ngeledek Ngeledek opanya Opanya kan suka gini Dia ledek Bukannya opanya gimana Gitu nanti lihat saja di Instagram Anak kembar Surya Soputra dan Sintia Lamusu Nampaknya pertumbuhan antara Tatiana dengan Bima berbeda Terlihat dari postingan Instagram Surya Soputra Terlihat Tatiana sudah bisa berjalan Dan Bima masih untuk belajar berjalan Tatiana terlihat mengalami pertumbuhan lebih cepat Sedangkan Bima terlihat lambai Namun tetap sempurna Mengenai perkembangan kedua anaknya tersebut Surya pun menyebutkan bahwa Tatiana lebih cepat ketimbang Bima Namun sebagai orang tua Surya dan Sintia mengaku tidak mau ambil pusing Karena pertumbuhan setiap anak Pastinya berbeda Meskipun mereka terlahir kembar Dan sudah sepatutnya Mereka tidak membeda-bedakannya Sebagai orang tua Mereka justru akan selalu mendukung Apapun dan bagaimanapun Perkembangan dan pertumbuhan kedua buah hatinya tersebut Kalau Tatiana memang kan gini Secara bobot Dia lebih besar dari awal Bima itu meskipun Dia perkembangannya lebih lambat sedikit Di bagian Tatiana Tapi dia ngejalan Kayak dia melihat Tatiana tuh Jalan dia sebel gitu Pengen bisa dia belajar Berdiri jatuh-berdiri jatuh Tapi kita sebagai orang tua Saya sama Sintia itu Selalu mensupport Memberikan apresiasi apapun itu Satu langkah pun kita Heboh sendiri gitu Tapi dia pasti senang Di apresiasi seperti itu Menjadi orang tua dari anak kembar Pastinya selain kerepotan yang ganda Kebahagiaan pun juga berlimpah Namun di sisi lain Surya dan Sintia memiliki ketakutan tersendiri Jika Tatiana dan Bima merasakan kasih sayang Yang berbeda dari mama papanya Jadi hingga saat ini Baik Surya dan Sintia Sebisa mungkin memberikan yang terbaik Dan membagikan kasih sayang Seadil-adilnya Repot memang ya repot Cuman seru Kita selalu menjaga Jangan sampai ada satu yang merasa Paling di ini Contoh tidur aja kita ganti-gantian Hari ini saya sama Tatiana Besok sama Bima Sintia pun begitu Jadi yang kita buka pintu Yang pertama kita panggil siapa Bima kah atau Tatiana kah Kalau hari ini kita panggil Halo Tatiana Halo Bima Besoknya buka pintu Halo Bima Jadi semua simbak Tidak ada yang paling spesial Tidak ada yang paling ini Jadi kita coba Se... Apa ya? Dia paling biasa Ima mungkin lah Meski belum berusia 2 tahun Karakter Tatiana dan Bima Ternyata sudah sangat terlihat Untuk Tatiana Diakui Surya melihat karakter usilah Terutama kepada adiknya Bima Sedangkan anak laki-lakinya Semakin mirip dengan Surya ini Justru memiliki karakter yang sensitif Dan berperasaan halus Udah, udah, udah Kalau Tatiana tuh Kusil, jahil gitu Kalau Bima itu memang Kayak saya bilang tadi Sensitif Dia berasa sekali Lucu sekali ya Ini lagi Masa-masanya mengemaskan Mereka sudah bisa lari Kepana-mana Jadi biar orang tuanya Juga agak gejim di rumah Gitu kan Ya, karena saat ini Mereka baru bisa lari Tanpa tahu mana remnya Jalannya masih Gitu kan Jadi orang tuanya harus hati-hati Senang banget melihat kebahagiaan pasangan ini Apalagi kan mereka menunggu sampai 8 tahun Betul sekali Untuk bisa mempunyai sekembar ini ya Jadi kita doakan Semoga pertumbuhannya berjalan dengan lancar Semuanya jadi anak yang sehat Gitu ya Amin Masih ngomong soal anak Sekali lagi congratulations Kepada Saskia Adia Meka Yang baru saja melahirkan anak keempatnya Tapi di usia Hari ketiga Iya Udah disunat katanya Betul 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 Saya ngilu nih ngomongin disunat Iya Karena kan kalau dulu kan biasanya kan SMP gitu ya Atau kalau dijawab malah kadang-kadang SMA Beneran Aku SMP Oke oke Cek aja Biar hadiahnya lebih banyak Iya dong Kan nanti kasih uang Sayang kalau masih kecil Jadi maksudnya kalau masih kecil Mungkin nggak terlalu traumatis Tapi kita juga tidak bisa mengingatkan Dan tidak mendapatkan hadiah gitu ya Betul Kita akan lihat seperti apa berita Sesaat lagi jadi jangan kemana-mana ya Tetap di insert Aku FG Aku FG